Terlalu banyak Masya Allah kita sudah tiba di kawasan ini nih kawasan perhotelan yang ada di kawasan Manama Di sini juga penghijauan ya dari tadi saya lihat Masya Allah dari airport sampai kawasan ini hijau Seperti ini lah ini mobil-mobilnya gitu Tapi yang saya seneng tadi di atas pesawat juga kotanya negara ini tuh Yang saya seneng dengan negara ini tuh kecil dan serba laut sih Negara emang kecil dikelilingi sama lautan Jadi itulah kenapa dinamakan Bahrain memang benar-benar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi pada saya Dependurer Masya Allah ini udah lama gak nge-plog dan hari ini nge-plog lagi Insya Allah diawali dengan nge-plog traveling ke Bahrain Dan rencananya hari ini juga saya akan menonton pertandingan sepak bola Indonesia melawan Bahrain Bismillah mudah-benar menang kita doakan Dan perjalanannya lumayan melelahkan ya karena dari Arab Saudi Saya harus apply visa dulu Jadi ini jam berapa ya? Ini udah setengah tiga Jam dua Jam dua malam Karena penerbangan saya jam enam Bismillah Ini bener-bener dadakan sebenernya Bener-bener dadakan Tapi aku sangat apa sih namanya Pengen banget gitu Bener-bener pengen sampai diusahain bagaimana supaya bisa terbang kesana Let's go Udah Oke bismillahirrahmanirrahim Sekarang saya udah punya paspor Eh paspor Tiket menuju Bahrain Bismillah Demi mendukung tim Nas Masya Allah tabarakallah Gimana? Antara percaya dan gak percaya sih Alhamdulillah perjuangannya begitu Untuk Apa ya Harusnya saya itu Prosesnya dari kemarin-kemarin satu bulan yang lalu Tapi karena kesibukan Jadi Alhamdulillah Eh gimana ini? Jadi pakai pesawat Gulf Air Atau pesawat Al-Khalij Atau pesawat Langsung Bahrain Jeddah Bahrain Perjalanan Insya Allah gak lama Cuman 2 jam Perjalanan 2 jam Jadi kita menikmati perjalanan juga Dan udah gak sabar Pengen langsung nonton kayak kemarin di Jeddah Jadi sebenernya saya dulu gak suka bola sih Cuman ternyata Masya Allah Setika tim Nas mulai meledak menyala Yah disitulah Tergerak untuk terus mendukung Meskipun jauh-jauh dari Saudi Let's go Allah Kayak gimana gitu ya Bismillah lah Set light ya Ayo Oke bentar lagi mau berangkat nih Udah sampai ke pintu Jadi Kameramen hanya sampai disini saja Terima kasih Insya Allah nanti Jumpa lagi disini Dan tadi juga udah request Bahwa saya minta di pintu yang deket jendela Di Bekasi nomor A23 Lumayan kan A23 Yes Oke lah kalau gitu Sampai ketemu di Bahrain Ya dan Alhamdulillah sekarang saya sudah tiba di Bahrain Tepatnya yaitu di Manama Manama itu ibu kotanya Bahrain Dan Masya Allah sih Apa ya Pibesnya itu Setelah turun dari pesawat itu Kayak seneng Adem Tentram gitu Masya Allah Aku seneng banget pas keluar dari airport Tadi juga Apa namanya sepanjang jalan itu hijau Persis seperti keluar dari airport Jakarta gitu Sejarah Bahrain ini sebenarnya tetanggaan sama Arab Saudi Cuman Saudinya bagian timur Kayak Damam Al-Khobar gitu kan Jauh Lumayan jauh kalau dari Mekah Makanya saya tadi Berangkat dari Jeddah itu Menggunakan pesawat Agar supaya cepet Gak lama sih Cuman sejam setengah sebenarnya Cuman Tertulis 2 jam Karena memang muter-muter dulu Ya pokoknya sekarang Alhamdulillah Sudah tiba di hotel Hotel Ibis Ibis ini Bagus juga sih Kalau menurut saya Dibanding dengan Ibis yang ada di Jendah ya Ini lebih rapi Atau di Ibis yang ada di Jakarta Ini lebih rapi dan Bagus banget Pelayanannya suka banget Dibanding dengan Dibanding dengan Yang ada di Arab Saudi Oke Masya Allah Aku udah tiba di hotel Ibis Yang ada di Manama Ini Masya Allah Reception is Nice So respect Thank you so much Okay 19 24 19 Okay Okay And our breakfast everyday Start from 6.30 To 10.30 Here in the ground floor Okay And Wi-Fi is for free Just need to log in and approve And select to the second option And write your email address Okay Okay Enjoy your stay If you need anything Please call diet Zero or 24 hour Here for you Okay thank you so much Enjoy your stay Take care Okay let's Bismillah Dianan resepsionisnya itu Welcome banget gitu Ini seneng banget Jadi kenapa saya ke Bahrain Kenapa saya pergi kesini Karena memang Mau nonton Timnas Mau dukung Timnas Mau support insya Allah Karena besok Karena Timnas akan bertanding melawan Bahrain Mudah-mudahan menang Doakan Dan mudah-mudahan juga saya bisa Live sih Meskipun kemarin-kemarin Agak susah juga untuk live ya Waktu di Jeddah itu bener-bener Padahal udah banyak banget Yang nonton Cuman karena waktunya Live itu mungkin Saking banyaknya orang Jadi Ya Sinyalnya itu muter sih Pengurus Jadi sebenarnya Ngedadak enggak Ngedadak iya gitu kan Pengen dari dulu Ke Bahrain Karena Katanya mau ada tim Eh saya lupa Pengen dari dulu sih Maksudnya jalan-jalan ke Bahrain Tapi kalau dulu pengennya lewat darat Karena ada Jembatan yang dari Dhamam Menuju ke Bahrain Pengen ke situ sih Tapi karena memang Kemarin-kemarin dengar Bahwa timnas akan melawan Bahrain Kok enggak kepikiran gitu Kepikirannya baru ke Bahrain Makanya Alhamdulillah Eh Langsung persiapan Kayak macam-macam apa sih namanya Dokumen-dokumennya lah Bagaimana untuk bisa ke Bahrain Tanya-tanya juga sih sebenarnya Kepikirannya ke Petugas yang ada di bandara Apakah memang ke Bahrain itu cukup dengan terbang Ternyata enggak Baik yang punya egoma Ataupun yang bisa ziarah Itu tetap harus apply visa Eh visa gitu Gampang sih sebenarnya tinggal apply aja Kita juga dimintain Tiket PP-nya Terus Tiket PP-nya Paspor Dan juga Bokingan hotel Dan ini adalah saldo bank itu kita Selama satu bulan itu ada berapa Nanti diterima kok Hmm Saya suka banget dengan Kelayanan yang ada di Bahrain Cuman yang anehnya tadi kan Naik pesawat tuh dari jedah ke Bahrain itu Gak ada orang lokalnya gitu Orang Bahrainnya saya gak lihat wajah-wajah Arab Tadi barengan juga Barengan sama orang-orang Pakistan Bangladesh gitu sih Sama pekerja Mungkin mereka yang kerja di Bahrain Dan juga tadi Atau memang dari Jeddah ke Bahrain ke Bangladesh mungkin juga ya Cuman Alhamdulillahnya Dari mulai check-in sampai Airport Gak separah di Jeddah sih maksud saya Gak separah di Indonesia gitu kan Jadi gak banyak orang Karena memang ini negara kecil Jadi sangat cepet banget Pas surun dari pesawat Langsung Sat-sat sih Dan yang terakhir Terus bagaimana saya bisa sampai sini Harganya tadi 5, berapa dirham Eh Iya ya 5, berapa Padahal tulisannya 6 loh 6,3 gitu Ya 5,3 itu Kisaran Berapa real ya Pokoknya dikalikan 10 10 real lah Atau 10,3 Sama real Sama real Jadi sekitar 50 60 real lah Saya tadi ongkos Taksinya gitu Ya Sedang-sedang aja ya Namanya juga Taksi dari bandara Pasti mahal Alhamdulillahnya juga pake taksi online Bukan taksi yang ada di bandara Jadi gampang banget tinggal Download aplikasi-aplikasi online Yang ada di sini Insya Allah Dan kebetulan juga saya nginep di Hotel Ibis ini Plus sarapan Jadi gak usah khawatir sih Meskipun di sini juga tersedia kayak Ada pizza Ini pizza Mbak margarita Shrimp pizza Hmm Oke lah Amang kayaknya Untuk bisa mengeksplore Untuk bisa stay di Bahrain Beberapa hari ini Hahaha Yang pasti sekali lagi Doain Timnas Indonesia Mudah-mudahan menang Dan mudah-mudahan Sinyalnya juga bagus sih Oke lah Kalau gitu Ini juga suka banget nih Dengan view-nya Masya Allah Sabarakallah bagus Coba kalian bisa lihat Nih Itu perumahannya hampir sama kayak di Jeddah juga ya Maksudnya Ya rumahnya rumah gitu lah Kotak-kotak Tadi juga suka sih sama bentuk-bentuk apa ya Gue apa Perhotelan di sini itu aneh-aneh Bentukannya itu Tinggi Tapi bentuknya yang ada muter lah Yang Sebelah lah Yang kembar gitu Oke lah Saya rasa Worth it Dengan harga segini Untuk bisa nginep di Bahrain Untuk harga hotel Berapa tadi plus sarapannya Saya lupa lagi Tadi sekitar 600 Eh 600 63 Kalau nggak salah 63 dirham Oke Sekarang juga saya mau istirahat dulu Karena belum tidur dari semalam Nah ini bener-bener Ya Allah Alhamdulillah pokoknya Jadi saatnya YouTube istirahat dulu Terima kasih pokoknya buat teman-teman Yang selalu dukung saya Terima kasih sekali lagi Insya Allah Kita nonton timnas secara langsung Dari lapangan stadium yang ada di Bahrain Saya De Bentur pamit Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh Oh iya satu lagi Tiketnya gimana Yaudah lah nanti di part 2 ya Bagaimana cara pesan tiket Untuk nonton bolanya Adalah caranya Let's go